Libya, negara timur tengah dengan segudang kekacauan dan konflik. 42 tahun lamanya, Muammar Gaddafi memerintah dengan rezimnya secara kejam. Kemudian pada tahun 2011, pasukan Amerika, Perancis, dan Inggris menyerang Libya melalui jalur udara. Serangan itu menjadi momen yang tepat bagi rakyat Libya untuk menggulingkan Muammar Gaddafi, sekaligus mengakhiri bab panjang kesengsaraan bagi rakyat Libya. Dan kini mereka memiliki kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri di Libya yang baru dan demokratis. Namun sebaliknya, tahun 2012 Amerika Serikat memiliki 294 pos diplomatik di seluruh dunia. 12 di antaranya berada di tempat yang sangat berbahaya, sehingga Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengklasifikasikan tingkat ancamannya sebagai sangat berbahaya. Dan dua di antaranya berada di Libya, Tripoli, dan Benghazi. Pasca runtuhnya pemerintahan Gaddafi, negara Libya justru semakin tak terkendali. Keadaan sangat kacau di mana para kelompok milisi memperubutkan gudang-gudang senjata peninggalan Gaddafi, sehinggalah itu memancing terjadinya perang saudara dan maraknya kekerasan. Benghazi pun dinobatkan sebagai wilayah paling berbahaya di dunia. Akibatnya, semua kedutaan asing ditutup, kecuali pos diplomatik Amerika Serikat dan markas rahasia CIA. Banyaknya senjata rezim Gaddafi yang jatuh ke pihak milisi, memaksa CIA bekerja keras untuk mengawasi dan melacak sebelum tersebar ke pasar gelap internasional. Demi melancarkan kegiatan CIA selama dipenggasi, CIA menyewa enam agen mantan elit militer untuk melindungi dan mengamankan markas mereka. Dengan sandi tim berkode GRS atau singkatan dari Global Response Staff. Semua cerita itu akan direpresentasikan melalui film berjudul 13 Hours The Secret Soldier of Benghazi. Dan bersiaplah, karena ini adalah kisah nyata. Setelah berada di udara selama berjam-jam, seorang mantan pasukan US Navy SEAL Jack Silva akhirnya tiba di Benghazi. Tidak seperti kebanyakan bandara pada umumnya, penjagaan di sana begitu ketat. Sekelompok pasukan bersenjata selalu waspada terhadap kedatangan para penumpang. Jack pun sangat berhati-hati dalam bergerak karena tak ingin satupun dari mereka mencurigainya. Di sisi lain, Tyron Woods yang merupakan pemimpin GRS dan teman pribadi Jack bergegas menjemputnya. Jack terpaksa berangkat ke Benghazi demi memenuhi kebutuhan keluarganya yang sedang sulit. Ia tak punya pilihan lain selain kembali mengangkat senjata. Namun perjalanan menuju markas tidak semulus yang diperkirakan, mengingat Benghazi merupakan wilayah yang sangat berbahaya. Laju kendaraan mereka terpaksa terhenti karena keributan yang sedang terjadi. Kini mereka terjebak di antara sekelompok pemberontak bersenjata. Merasa terdesak, Ron segera menghubungi markas guna meminta bantuan. Namun sialnya mereka tak merespon seperti halnya ancaman serius. Keterbatasan personil di markas CIA menyebabkan dukungan pasukan tak dapat dikerahkan. Ucapan itu kembali ditegaskan oleh Bob sang kepala CIA di Benghazi. Ron pun akhirnya mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi para pemberontak. Ia mencoba menunjukkan visa Libya resmi yang dikeluarkan dari pemerintahan. Namun pemimpin mereka menolak seruan tersebut. Bahkan bersikeras meminta Jack dan Ron keluar dari kendaraan. Namun ternyata kedua orang itu enggan melakukannya. Seketika situasi menjadi mencekam, alih-alih terdesak, Ron justru membalikan ancaman kepada pemimpin pemberontak itu. Ia mengatakan bahwa di atas mereka terdapat drone yang mengawasi gerak-gerik dan mengenali wajahnya. Sehingga jika terjadi sesuatu pada mereka berdua, pihak Amerika tak akan tinggal diam dan melenyapkan seluruh keluarga mereka. Khawatir dan yakin akan ancaman tersebut, pemimpin pemberontak itu terpaksa membiarkan Jack dan Ron pergi. Perjalanan pun dilanjutkan. Selang beberapa waktu kemudian, kedua orang itu akhirnya tiba di markas CIA Bengasi. Atau dikenal sebagai Annex. Sekaligus menjadi markas tim JRS. Ron sempat berdebat dengan Bob karena tak mengizinkan timnya memberi bantuan saat mereka terjebak di antara para pemberontak. Ia beralasan jika tak ingin menimbulkan lebih banyak masalah karena kedatangan mereka adalah tamu di negara ini. Terutama Bob adalah pribadi yang cukup keras dan memperlakukan JRS hanya sebagai alat yang harus diam dan patuh. Lagi pula, ia adalah kepala CIA. Sebaliknya, tim JRS bukanlah apa-apa. Melainkan mantan para jurid yang disewa untuk mengamankan kegiatan mereka. Ron kemudian mengenalkan Jack dengan lima anggota tim lainnya. Terdiri dari Tick, Oz, Tanto, dan Boon. Termasuk menjelaskan tugas maupun tanggung jawab masing-masing personil. Tick yang merupakan personil pengelaman di Benggasi, bila inisiatif mengenalkan markas ini kepada Jack. Membawanya ke setiap sudut bangunan dan memandu ke ruangan miliknya. Hingga di suatu momen, Jack tiba-tiba teringat akan keluarganya dan kedua putri kecilnya. Dimana mereka seharusnya bersama melewati beberapa bagian terbaik dari hidup. Tetapi Jack justru merasa jauh karena pekerjaan ini. Setelah perkenalan yang cukup singkat, untuk pertama kalinya, Jack akhirnya mendapat tugas pertamanya di Benggasi. Kali ini, enam personil GRS berperan sebagai negosiator dari agen Exxon Mobil yang ingin menjalin kontrak dengan pengusaha kaya asal Libya. Mereka membagi tugas sedemikian rupa demi menyamarkan identitas. Ron yang sedang berada di dalam mobil, tak lama kemudian menyadari gerak-gerik mencurigakan dari orang tak dikenal yang mengintai mereka. Sadar akan hal itu, Ron beranjak mengingatkan Jack untuk segera meninggalkan tempat itu. Menarik paksa kedua agen dan menyudahi pertemuan mereka. Namun tampaknya tak berakhir sampai di situ. Sebuah van berwarna hijau tiba-tiba membuntuti dan mengejar mereka. Aksi adu kecepatan pun tak terhindarkan. Berbagai upaya telah Ron lakukan. Hingga akhirnya... Mobil van tersebut menabrak sebuah alat berat yang terparkir dan menyudahi pengejaran mereka. Lima minggu kemudian, Glenn Doherty, rekan mereka yang berada di Tripoli, menginkstrusikan bahwa tim JRS mendapat tugas khusus untuk mengawal dan melindungi duta besar Amerika Serikat. Ia akan datang pada Senin pagi dari Tripoli menuju pos diplomatik yang ada di Benggasi. Satu hari sebelum kedatangannya, tepatnya pada hari Minggu, segera personil JRS bermaksud meninjau lokasi pos diplomatik tersebut. Setibanya di sana, tim JRS langsung disambut oleh beberapa ajen keamanan diplomatik yang dipimpin oleh Scott dan rekannya Dave Uben. Scott kemudian mengajak mereka berkeliling dan mengenalkan sistem pertahanan yang mereka miliki, termasuk para penjaga keamanan setempat yang disewa dari milisi Brigade Martir 17 Februari. Meski wilayah tersebut sangat luas, namun tak bisa dipungkiri bahwa perangkat keamanan mereka masih jauh dari kata standar, dan hal itu semakin mengkhawatirkan bagi Jack. Sesaat kemudian, Dave mulai menjelaskan jika komplek ini bukanlah kantor kedutaan, melainkan hanya pos diplomatik sementara, sehingga sangat wajar jika standar keamanan normal tak diterapkan. Bahkan Tanto pun berpikir demikian. Ia kembali memperingatkan bahwa perimeter keamanan mereka terlalu lemah, sehingga ditakutkan akan berpotensi mendapat serangan mendadak dari para pemerontak. Keesokan harinya, Senin 10 September, Chris Stephen, seorang duta besar Amerika, tiba di Bengasi dan berkunjung ke kantor CIA. Tim JRS bertugas mengawalnya ke kantor wali kota untuk mengadakan pertemuan singkat. Chris kemudian menjelaskan maksud tujuannya kemari, dan menyampaikan pidato diplomasinya kepada Dewan Bengasi. Pasca pertemuan singkat mereka, tim JRS kembali mengawal sang duta besar menuju pos diplomatik. Tetapi yang dikhawatirkan semakin menjadi-jadi. Akibat pertemuan sebelumnya, kini media menjadi tahu akan kedatangan orang yang sangat penting di negara mereka. Jack maupun Ron tak mungkin diam saja. Mereka memperingati Scott bahwa para pemerontak memiliki persenjataan yang tak terbatas. Terlebih mungkin mereka bisa berkoordinasi dengan anggota yang lain. Tetapi untuk saat ini, prioritas Scott adalah memastikan gerakan duta besar tak bisa terendus. Hari-hari berikutnya, keadaan berjalan seperti biasa. Suasana lebih kondusif dan tak ada ancaman ataupun serangan dari para pemerontak. Setiap orang dapat beraktivitas secara produktif tanpa adanya gangguan. Namun dibalik keheningan itu, diam-diam para milisi bersenjata telah berkoordinasi dengan anggota mereka yang lain. Sekelompok militan yang dikenal sebagai Anshol Arsyariah berbondong-bondong mendekat ke pos diplomatik. Mereka secara membapi buta menyerang gerbang depan yang dijaga oleh Brigade 17 Februari. Sedangkan Scott dan rekan-rekannya tak menyangka akan serangan dadakan tersebut. Mereka lantas menyebar dan mengevakuasi diri masing-masing. Termasuk mengemankan Chris Stevens. Seperti yang ditakutkan tim JRS sebelumnya, serangan dari pemerontak berhasil melompokkan sistem keamanan pos diplomat. Dan kini mereka terus merangsak maju untuk menguasai seluruh komplek demi menangkap duta besar Amerika Serikat. Scott, Chris, dan seorang spesialis IT bernama Smith begitu ketakutan akan serangan tersebut. Mereka hanya bisa bersembunyi di ruangan yang dilindungi pintu baja anti peluru. Chris yang panik akan serangan itu berusaha menghubungi kantor CIA. Hingga kemudian kabar itu segera direspon oleh tim JRS. Mereka pun bergegas melengkapi atribut dan persenjataan. Rompi anti peluru mulai dikenakan. Prioritas mereka saat ini adalah membantu menyelamatkan duta besar. Namun sebaliknya, Bob justru menolak mengirim mereka. Ia terus bersih keras mengerahkan Brigade 17 Februari untuk menghentikan serangan para pemerontak. Sedangkan seperti yang kita tahu, mereka dipastikan kalah jumlah dan persenjataan. Hal itu sempat menjadi perdebatan bagi Bob dan Ron. Bob beralasan jika saat ini duta besar berada di ruangan yang aman. Lagi pula, JRS bukanlah respon pertama dalam panggiran darurat itu. JRS hanyalah opsi terakhir. Dan yang terpenting, Bob tak ingin kepergian JRS akan mengekspos keberadaan aneks. Di sisi lain, ajen diplomat yang berada di ruang kontrol utama meminta pertolongan kepada kedutaan Amerika Serikat yang berada di Tripoli. Mereka segera merespon dan dengan cepat berkomunikasi dengan pusat komando AFRICOM yang ada di Jerman. Termasuk menghubungi semua pihak di Pentagon. Glenn yang merupakan anggota JRS di Tripoli pun bahkan berinisiatif memberikan bantuan. Yang ia butuhkan saat ini adalah tiket penerbangan menuju Benggasi. Walaupun ia harus sedikit bersabar karena Tripoli kurang lebih berjarak 400 mil dari Benggasi. Tetapi bagaimanapun waktu terus berjalan. Kondisi post diplomatik saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Ajen yang bertugas di sana tak bisa melakukan apapun kecuali bersembunyi. Bahkan mereka semakin terdesak. Beruntung sebah pintu baja masih mampu menahan gerakan para militan. Tetapi hal itu tak lama lagi akan menjadi sebuah mimpi buruk mengerikan. Setelah mereka tak mampu menembus pintu tersebut, para militan memutuskan untuk membakar ruangan tersebut. Berharap akan menewaskan orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Scott yang mengetahui rencana itu bergegas memerintahkan Chris dan Smith untuk merangka ke toilet. Berbagai upaya telah mereka lakukan demi menyelamatkan diri. Suasana tegang dan menakutkan semakin terasa. Tiba-tiba kepulan asap hitam memenuhi seisi toilet. Ketiga orang itu mulai kesulitan untuk bernafas. Bahkan hampir seluruh ruangan kini telah dipenuhi kobaran api. Jack yang melihat dari kejauhan semakin mencemaskan rekan-rekannya. Terlebih, tim JRS terus-menerus mendengar beberapa panggilan putus asa. Enes, kita perlukan bantuanmu. Jika kamu tidak datang kembali, kita semua akan mati. Namun lagi, request itu terus ditentang oleh kepala CIA. Ron yang sudah kehabisan kesabaran terpaksa memerintahkan timnya untuk bergerak. Mengabaikan perintah Bob dan pergi menuju pos diplomat. Sebelum tiba di gerbang depan pos diplomat, mereka bertemu dengan sekelompok penjaga 17 Februari. Kali ini, seorang pegawai CIA bernama Amal mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tetapi tiba-tiba mereka diserang dari sudut lain. Darul lesatan timah panas ketika menewaskan salah satu personil 17 Februari. Suasana pun seketika berubah mencekam. Aksi jual-beli peluru tak dapat dihindarkan. Di tempat lain, Glenn akhirnya mendapat dukungan untuk terbang ke Benggasi. Tak terkecuali teman reaksi cepat F-16 Amerika yang berada di Italia. Sementara JRS telah berhasil mengatasi serangan sebelumnya. Dan kini, mereka terus merangsak maju menuju pos diplomat. Meski tak bisa dipungkiri, perjalanan mereka sangat tidak mudah. Para militan bersenjata terus saja menghalangi upaya mereka. Sehingga JRS pun sedikit tertahan. Namun untunglah, Ron segera menginisiasi timnya dan membaginya menjadi dua kelompok. Ron memimpin sebagian tim bergerak ke arah gerbang depan. Rute tersebut sangatlah berbahaya. Ron bahkan harus menghadapi gempuran para militan yang memiliki senjata teknis. Tetapi Tick berhasil membuka jalan bagi rekan-rekannya. Mereka pun terus bergerak ke arah gerbang utama. Lain halnya dengan Tanto dan Boone. Bersama dua personil 17 Februari, mereka berhasil masuk ke komplek dengan aman melalui gerbang belakang. Sedangkan Scott tiba-tiba terpisah dengan Chris. Teriakan mereka saling memanggil satu sama lain. Menandakan mereka tak terpisah terlalu jauh. Meski Scott dan Dave berhasil keluar dari gedung, skenario terburuknya mereka kesulitan untuk menemukan Chris maupun Smith. Ron dan Jack yang telah berhasil melalui gerbang utama, segera memberanikan diri untuk masuk ke gedung yang terbakar. Namun sekali lagi, upaya mereka untuk mencari duta besar tidak membuahkan hasil. Kecuali hanya tubuh Smith yang saat ini sudah tak bernyawa. Di lain sisi, Regu yang dipimpin oleh Tanto terus bergerak maju untuk bergabung bersama Ron dan yang lainnya. Tetapi mereka tetap harus mewaspadai keadaan sekitar. Karena skema terburuknya, mereka tak mengetahui mana teman dan mana lawan. Hal itu lebih diperburuk ketika Amal menginfokan. Jika para militan kembali berkumpul dan menambah kekuatan. Menyikapi kabar itu, Ron segera mengirim personilnya untuk menuju ke ruangan utama guna mengamankan beberapa arsip penting. Tetapi tak lama kemudian. Sekelompok militan datang dari arah gerbang belakang. Serangan dadakan tersebut membuat mereka kocar kacir kewalahan. Ledakan demi ledakan membuat situasi kian mencekam. GRS pun semakin terdesak. Tetapi mereka terus berjuang sekuat mungkin demi menahan serangan militan. Hingga pada akhirnya, baik GRS maupun beberapa ajen diplomat berhasil merikan diri dari tempat itu. Namun seakan mimpi buruk terus mengikuti mereka. Tak jauh dari komplek itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal. Tanpa alasan yang jelas, mereka meminta semua penumpang untuk turun dari kendaraan. Mereka sempat bersitegang satu sama lain. Yang Scott takutkan jika pemblokiran itu ternyata adalah jebakan. Dan ketakutan Scott semakin jelas. Ketika pemuda berbaju biru langsung menembaki kendaraan mereka. Berbekal kendaraan anti peluru, Scott langsung memacu mobilnya. Meski mampu meloroskan diri, para militan tak henti-henti mengejar dan menyerang mereka. Sementara kondisi jalan yang rana lintasi sedikit lebih kondusif. Walaupun ia tahu beberapa mobil di belakang pasti membutuhkan mereka, GRS dan Scott pun akhirnya mencapai pos CIA dengan selamat. Namun situasi genting terus saja terulang. Kepergian GRS ternyata benar-benar mengekspos keberadaan aneks. Hal itu seperti momok menakutkan bagi Bob. Ia seperti tidak sadar dengan keadaan yang ada di luar. Meski Bob sempat meminta bantuan kepada AFRICOM, namun sialnya mereka hanya mengirimkan satu pesawat tanpa awak. Sementara dukungan seperti pesawat tempur dipastikan tak akan datang. Hal itu dikarenakan posisi mereka jauh di luar jangkauan pengisian bahan bakar. Faktor itulah yang menyebabkan Bob berniat mengevakuasi orang-orang menuju bandara. Tetapi dengan tegas, Ron membantah perintah tersebut. Bob yang sadar akan hal itu segera memerintahkan staffnya untuk menghancurkan semua arsi penting. Mereka mungkin hanya mempunyai waktu sampai 40 menit sebelum meninggalkan markas. Sementara jauh di bandara Tripoli dan setelah melewati beberapa penundaan, Glenn bersama timnya termasuk dua personil Delta akhirnya terbang menuju Bengasi guna memberikan bantuan. Demi mengantisipasi para militan, tim JRS dan CIA pun bergegas melengkapi persenjataan mereka. Ron segera mengadakan briefing dan mengatur strategi bertahan. Bertindak cepat membagi regunya untuk berjaga di setiap sedut perimeter aneks. Sesaat kemudian, entah dari mana asalnya, deretan mobil tiba-tiba melintas di dekat mereka. Para penjaga 17 Februari pun seketika pergi meninggalkan aneks. Mereka seperti telah menyadari suatu sinyal yang sangat berbahaya. Di sudut lain, Oz mulai menyadari suatu pergerakan. Para militan terlihat mengendap-endap ke arah mereka. Kali ini, aneks benar-benar terkepung dari segala arah. Sebuah ledakan mengawali jalannya pertempuran. JRS dan sekian personil CIA melepaskan tembakan ke arah militan. Deru suara peluru memecahkan dengan malam. Sisa-sisa personil militan berdatangan. Aksi saling tukar peluru pun tak dapat terhindarkan. Membuat suasana semakin memanas. Tim JRS akhirnya berhasil mempertahankan markas mereka. Terlihat para militan memutuskan untuk mundur dari markas CIA. Gelombang pertama pun sukses mereka bereskan. Dan kini, JRS bisa sedikit bernafas lega. Namun tetap harus memantau dan mewaspadai keadaan sekitar. Karena bagaimanapun, mereka tetaplah berada di lingkaran musuh. Sementara pada dini hari malam, Glenn dan rekan-rekannya masih terjebak di bandara Bengasi karena persoalan birokrasi Libya yang kacau. Menyikapi hal itu, Glenn bergegas menghubungi markas CIA. Karena orang-orang itu sebenarnya membutuhkan uang tebusan untuk mengawal Glenn ke markas CIA. Setelah situasi sedikit meredah, Bob menerima laporan dari pusat medis Bengasi. Mereka mengatakan bahwa kerumunan orang Libya membawa seorang pria Amerika dalam keadaan hidup. Tetapi setibanya di rumah sakit, ia dinyatakan telah meninggal dalam perjalanan. Mungkin Ron sedikit menyadari kejanggalan pada laporan tersebut. Kemudian Ron menegaskan untuk berhati-hati, karena mungkin saja itu adalah jebakan untuk memancing mereka keluar dari markas. Apalagi JRS merupakan pertahanan utama yang mampu menahan para militan. Sesaat kemudian, Jack mulai menyadari adanya pergerakan. Ia menyadari bahwa itu adalah gelombang kedua. Sejumlah militan pun kembali berkumpul, tetapi kali ini dengan personil yang lebih banyak. Kamera pesawat tanpa awak pun menangkap pergerakan mereka. Lebih dari 30 orang bersenjata mendekat ke arah JRS. Senapan-senapan mulai dikokang. Kuas padaan semakin ditingkatkan. Namun siapa yang menduga, sebuah mobil tiba-tiba mendekat ke arah markas. JRS tidak akan menembak sebelum terprovokasi oleh seorang pria yang melempar granat. Dan pertempuran kedua pun dimulai. JRS sempat terpojok oleh gempuran militan. Mereka menempati setiap sudut demi melemahkan JRS. Ironisnya, Bengasi seperti kota tak bertuan. Siapapun boleh menembakkan senjata di wilayah ini. Kekacauan terjadi hampir di setiap sudut kota. Tak hanya JRS, para staff CIA bahkan berjuang untuk mencari bantuan. Mereka mencoba menghubungi tim reaksi cepat Amerika di setiap negara. Namun sayang, usaha mereka berujung kenihilan. Request mereka tertahan karena beberapa pertimbangan. Terlihat beberapa unit pesawat tempur bahkan tak bergerak sedikit pun. Untunglah untuk kedua kalinya, JRS mampu menahan dan memukul mundur para militan. Paling tidak bisa mengelur waktu hingga kedatangan Glenn. Waktu kian berlalu, Bengasi sudah seperti neraka pertempuran. Di salah-salah kesempatan, Jack dan Ron sedikit berbagi tentang keluarga mereka. Membicarakan keseharian mereka ketika berada di rumah. Terlebih, Jack juga mengetahui jika istrinya sedang hamil. Keinginannya hanya pulang dengan selamat dan melihat anak-anaknya lagi. Bersamaan dengan Glenn yang menkonfirmasi jika ia bersama timnya berhasil keluar dari bandara. Dan saat ini, tim Tripoli sedang dalam perjalanan menuju markas CIA. Tepat menjelang pagi, Glenn berhasil mencapai aneks dengan beberapa konvoy kendaraan Libya. Tapi entah dasar apa, konvoy kendaraan yang mengawal Glenn tiba-tiba pergi begitu saja. Sementara terjadi aktivitas rahasia di luar markas. Dan serangan dadakan pun terjadi. Sebuah mortar ditembakan mengarah ke aneks. GRS ketika dilanda kepanikan. Gerombolan militan menyerbu mereka dari segala arah. Untuk kali ini, GRS benar-benar telah disudutkan. Tembakan mortar menyerang ke arah mereka secara membebi buta. GRS seperti tak mempunyai tempat berlindung. Bahkan Glenn tewas begitu saja akibat sebuah mortar meledak tepat di depannya. Bukan hanya itu, Ron sang pemimpin GRS ternyata telah gugur dalam penyerangan tersebut. Jack pun begitu terlarut dalam kesedihan. Ia tak menyangka sahabatnya kini telah tiada. Sementara di sudut lain, Oz sedikit lebih beruntung daripada personil lainnya. Ia mengalami cedera tangan yang sangat fatal. Jack yang menyadari hal itu segera membantunya untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan sekelompok staf CIA bertindak cepat demi membuat Ron tetap tersadar. Mereka segera memberinya perawatan medis. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba terlihat sekelompok konvoy kendaraan bersenjata lengkap mengarah ke kantor CIA. Setiap personil pun bahkan terlihat putus asa. Dan menyadari bahwa ini adalah akhir dari perjuangan mereka. Namun siapa yang menduga? Ternyata mereka bukanlah lawan. Mereka merupakan pasukan perlindungan Libya yang datang untuk membantu proses evakuasi. Beberapa kendaraan telah disiapkan untuk mengangkut dan mengawal mereka menuju bandara. Kecuali Amal, ia memutuskan tetap tinggal. Karena Libya merupakan tempat baginya untuk pulang kembali ke rumah. Setelah situasi cukup meredah, medan pertempuran itu menjadi pukulan bagi penduduk sekitar. Terlihat sejumlah wanita berbondong-bondong mendekati jasad anggota militan. Mereka mulai mencari dan menangisi anggota keluarga mereka yang telah tewas. Bahkan seorang anak terpaksa menangis tepat di hadapan mayat ayahnya. Terlepas dari semua itu, kita bisa menyadari bahwa dampak dari peperangan begitu mengerikan. Para personil CIA akhirnya mencapai bandara dengan selamat. Mereka pun bergegas menaiki pesawat yang akan terbang ke Tripoli. Kepala dan anggota CIA yang terluka mendapat prioritas utama untuk terbang lebih dulu. Sementara Jack, Dick, Tanto, dan Boone terpaksa menunggu keberangkatan pesawat berikutnya. Selang beberapa waktu kemudian, sejumlah kendaraan datang membawa mayat duta besar Chris Stevens. Termasuk Ron, Smith, dan Glenn Doherty. Ironisnya, pasca keberangkatan pesawat berikutnya, tak terlihat sedikitpun bantuan dari militer Amerika. Sebelum film berakhir, sebah konfirmasi menyatakan, jika 26 anggota CIA dan 5 agen negara berhasil kembali dengan selamat. Kemudian 10 hari setelah penyerangan, 100 ribu orang Libya berduka atas kematian duta besar Christopher Stevens. Dan secara resmi, Libya digolongkan sebagai negara yang gagal. Sebab menjadi benteng bagi ISIS. Ketua markas CIA dibenggasi menerima medali keurahmatan sebelum masa pensiunnya. Sedangkan GRS akhirnya dianugerahi medali penghargaan dalam upacara tertutup. Dan film pun selesai. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.